Hai Hei semua kali ini aku akan masak ayam kecap ala anak kos-kosan kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikuti terus ya videonya sampai selesai pertama aku akan haluskan bumbunya bawang putih krim kuas jahe dan bunyi dan hasilnya seperti ini ya teman-teman disini aku udah siapkan panci terus memasukkan daging ayamnya jangan lupa dicuci ini dulu hingga bersih ya teman-teman dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi aku juga masukkan garam dan ketumbar aku juga masukkan kemudian aku rumus-rumus biar daging ayamnya dan bumbu tercampur biar daging ayamnya empuk dan gurih aku ungkap kira-kira sekitar 10-20 menitan sambil nungguin daging ayamnya diungkap aku potong-potong bawang bombay dan cabai merahnya untuk cabai merahnya aku potong serong kayak gini ya teman-teman kalau udah kelihatan empuk angkat daging ayamnya dan tiriskan kuahnya jangan dibuang ya teman-teman nanti kita pakai biar rasanya semakin enak dan kurih di sini aku udah panaskan minyak terus aku masukkan daging ayamnya satu persatu aku goreng sampai terlihat agak kecoklatan ya teman-teman dan kalau udah terlihat agak kecoklatan angkat dan tiriskan sekarang kita tumis bawang bombaynya tumis hingga layu ya teman-teman masukkan cabai merahnya terus aduk-aduk masukkan kecap manis 3 sendok makan terus tiram 1 sendok makan penidap basah gula pasir buku ketumbar dan lada bubuk terus aduk-aduk hingga tercampur rata ya teman-teman masukkan kuah rebusan daging ayamnya tadi masukkan daun jeruk boleh pakai daun salam juga ya teman-teman terus aduk-aduk jangan lupa di sisi pindul ya teman-teman kalau rasanya udah pas tunggu sampai mendidih kemudian masukkan daging ayamnya yang sudah digoreng tadi ya teman-teman kemudian aduk-aduk dan biarkan sampai kuahnya menyusut ya teman-teman kalau udah menyusut masukkan daun bawangnya terus aduk-aduk sampai daun bawangnya agak lemas ya teman-teman kalau daun bawangnya udah agak lemas itu tandanya udah matang ya teman-teman dan sudah siap disajikan nah ini dia ayam kecap ala anak koskosan mantap kalau kalian suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih